Nah baru-baru ini ada pangeran William dan pangeran Harry yang terlihat bersama di sebuah kantor bursa di London. Yap, betul sekali Mark. Kebersamaan mereka kali ini yaitu dalam rangka membantu dua baran amal, Well Child dan juga Skill Force. Dua pangeran asal Inggris terlihat sedang asik bertelepon di sebuah kantor bursa di pusat kota London yaitu Big Easy Partner. Mereka berada di sana untuk membantu dua badan amal, Well Child dan Skill Force, di mana acara tersebut selalu dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperingati 658 koror meninggal dalam serangan 11 September di World Trade Center, New York. Ketika keduanya sedang berada di perusahaan besar di Canary Rove, mereka sedang bergabung untuk menyelesaikan kesepakatan besar, termasuk perusahaan rekaman senilai 25 juta ponsterling. Dalam balutan rapi, Jazz dan Dasi, keduanya berpindah dari meja ke meja negosiasi dengan kesepakatan, termasuk ke perusahaan Barclay dan Merrill Link. Dalam melakukan tugasnya, tentulah kedua pangeran ini tidak sendiri. Mereka dibantu oleh seorang broker bernama Nick Thompson. Hari amal yang telah dilaksanakan dalam sembilan tahun ini telah mengumurkan 89 juta dolar, dan dana yang terkumpul dibagi beberapa badan amal di Inggris dan luar negeri. Dan acara amal tersebut dihadiri juga oleh beberapa artis asal Inggris seperti Rose Stewart, Mel C, mantan Spice Girl, David Hasselhoff, dan lain-lain. Cara pengalangan dananya lucu ya? Unik ya, saya juga baru lihat acara Charity yang seperti ini modelnya luar biasa. Tapi itulah, apapun bentuk dari acaranya, yang penting niatnya Charity luar biasa. Untuk membantu yang membutuhkan. Tadi aku melihat David Hasselhoff, lucu banget ya itu dengan para dayang-dayang dari Baywatch dengan baju merahnya.